Jamah, oh jamah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahirrohmanirrohim, kembali lagi di Islamitwinda, waktunya kita kembali membacakan pertanyaan masuk, yang ada di sosial media Islamitwinda, kalau gitu kita kembali ke segmen, Tanya dong Ustadz, kami semua, Tanya dong Ustadz, oke langsung kita lanjut lagi, kasih kesempatan saya, ini, ini saya baca ini ya, dari Instagram Mamballah, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Waalaikumsalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, kakek saya selalu bilang, dia ingin meninggal mulu, karena dia merasa udah bosan hidup, itu hukumnya dalam Islam gimana ya Ustadz, sebelumnya samarkan nama saya, yaudah Alhamdulillah, silahkan Ustadz mohon dijawab, gimana nih? Maaf, tanpa menggeru, hanya mengingatkan, tidak boleh orang meminta mati, karena hidup itu pasti ada kebaikannya, kita masih bisa berzikir, berdoa, dan tujuan kita dihidupkan untuk ibadah, jadi perbanyak ibadah, dan kalau berbicara tentang, mohon maaf, Assalamualaikum, itu tadi, Habib sudah bilang tadi, ya perbanyak kebaikan, perbanyak kebaikan, itu kan kesempatan buat kita untuk bisa bersedekah, seandainya orang mati itu diberikan kesempatan untuk hidup, dia diberikan kesempatan untuk bersedekah, ayo, berbanyak sedekah, Cuma, kalau memang berkata, bisa gak kita minta, supaya kita, dimatikan, ada doanya, oh ada, ada, gimana doanya, ih, saya gak mau baca, hehehe, usah kerja yang baca, coba gimana, Allahumma'awil alaynapi sakaratul maut, ya Allah mudahkanlah perjalanan sakaratul mautku, jadi permohonannya agar dimudahkan, bukan disegerakan, oh iya, kalau itu mah iyalah, kalau dibudahkan itu, enak, tapi kalau disegerakan, aduh, jangan, karena hidup itu jauh lebih baik daripada kita meninggal, Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Polona, kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya, sedekah di kalah hidup dan sedekah sudah meninggal, satu menit seribu, wih, rugi dong kalau gitu, kalau sudah meninggal, baru sedekah, ya kita lanjut ya ke pertanyaan yang berikutnya dari Instagram, Assalamualaikum Ustadz dan Habib, Waalaikumsalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, benar gak sih, kalau mimpi meninggal, memperpanjang umur, terus gimana hukumnya kalau kita percaya aja, Wah, kalau saya sih, kalau saya lagi mimpi, saya tanya sama teman saya, terus ada yang bagus-bagus, saya dengerin, kalau yang jelek-jelek, saya gak dengerin, gimana tuh, penjelasannya, Masya Allah, Masya Allah, baik, Bismillahirrahmanirrahim, jadi ini, mimpi itu, itu ada ilmunya sendiri, Mas Fadli, ya kalau misalnya dalam Quran itu, surah ke-12 ya, tentang Nabi Yusuf AS yang beliau adalah ahli dalam ta'bir mimpi, Rasulullah SAW itu tiap pagi, ba'da subuh, nanya sahabatnya mimpi, terus ditafsirkan soal beliau, ada seorang ulama namanya Muhammad bin Sirin, ya atau Ibn Sirin, ngarang buku, nulis buku namanya, Al-Mu'jam Fi Tafsir Al-Ahlam, ya tentang tafsir mimpi, nah, para ulama menyatakan mimpi itu ada tiga macam, yang pertama, Ar-Ruqya, mimpi yang benar, biasanya kalau tidurnya berdoa, wudhu, terus biasanya mimpinya itu dari jam 12 malam sampai sepertiga malam terakhir, itu Ar-Ruqya, yang kedua, mimpi dari syetan, yang disebut Al-Hulum, termasuk di dalamnya Ihtilam, maka kalau mimpi seperti itu, kita disunahkan untuk meludak, meniup tiga kali ke kiri, lalu kemudian berdoa, yang ketiga adalah mimpi karena pikiran kita, terkait dengan yang tadi, mimpi meninggal itu ada 12 tafsir, jadi kalau mau ditanya gimana, waktunya nggak cukup menjelasin semua, baca aja di dalam kitab itu, Tafsirul Ahlam, Karangan Ibn Sirin. Oh, terima kasih banyak Habib pas penjelasannya, ya Masya Allah, nah buat jamaah Islam itu indah, yuk sama-sama yuk, di tema kita pagi hari ini, kita dengarkan muasabah dari guru kita Ustaz Syam, dilanjutkan mungkin doa, silahkan Ustaz Syam, Fadol Ustaz Syam. Baik, sula-rahmu'an dan rahimu'an dan beruburuku, jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Ada masa dimana Allah subhanahu wa ta'ala akan membuka tabirnya, Menurut para mufasir, diantaranya adalah ketika seseorang telah menghadapi sakaratul mautnya, maka akan diperlihatkan tempat kembalinya, apakah dia akan menuju kepada tempat kenikmatan yang abadi, atau malah menuju tempat siksaan yang tiada hentinya, maka subhanallah, sebelum kita menghadapi yang namanya penghujung hidup kita, atau sakaratul maut kita, kesempatan yang terbaik telah kita miliki pada saat ini, Allah masih memberikan kita umur, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk beribadah kepadanya, Bukankah manusia diciptakan tidak lain dan tidak bukan, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Tidak diciptakan jin dan manusia, kecuali untuk beribadah kepadanya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alameen, Allahumma salli ala seyyidina Muhammadin, Nabi Al-Ummi, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, Allahumma barik lana fi shahri rajab, wa shahaban, wa belikna Ramadhan, bisih hati wa afiyatin, wa rizqin wasi'ah, ya Allah panjangkan umur kami, bertemu dengan bulan suci Ramadhan, ma'a ummahatina bersama ibunda kami, wa abaina dan bapak kami, serta seluruh daripada orang-orang yang kami cintai, apabila mereka sudah meninggal dunia, maka lapangkan kuburnya, ya Allah, jikalau sedang sakit, maka sembuhkan sakitnya, ya Allah, bisih hati wa afiyatin, wa rizqin wasi'ah, dan tambahkan rezeki kami, untuk kami menambah sedekah kami, di bulan suci Ramadhan, wa sallallahu ala sayyidina muhammada, walhamdulillahi rabbil alamin, amin amin ya rabbi alamin, masya Allah, alhamdulillah, dan binggu dan berjumpa kita hari ini, semoga bermanfaat, sekalian lagi mohon maaf, at segala kekurangan, wa bila itafiqa lidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh, salatu wassalamu,